selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sangatlah sayang sebenarnya untuk dilewatkan tanpa kebaikan tanpa ibadah karena ibadah ada yang terikat dengan waktu ada pula yang tidak yang tidak itu misalnya kita bisa berpikir pada waktu kapan saja istighfar, baca solawat dan ada ibadah pada waktu-waktu tertentu seperti sahur, seperti taraweh dan lainnya ala kulihal bulan ramadhan syahrun mubarak bulan yang penuh berkah dan pada bulan ramadhan juga diwajibkan puasa salah satu rukun islam sebagaimana kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bulan ramadhan, bulan yang diturunkan al quran padanya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk-petunjuk itu dan pembeda maka barang siapa diantara kalian menyaksikan bulan itu hendalah dia berpuasa dan itu termasuk salah satu rukun islam sebagaimana nabi mengatakan bunial islam Islam dibangun di atas lima hal pertama persaksian tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah mendirikan sholat menunaikan zakat puasa ramadhan dan berhaji ke beritullah kemudian juga bulan ramadhan adalah bulan yang sangat agung artinya secara asal pada siang hari bulan ramadhan itu terlarang makan minum harus menahan diri kecuali untuk orang-orang yang diperbolehkan yang ada udur Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Insya Allah kita akan mempelajari atau mengkaji tentang fikir puasa itu tentang fikir puasa Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu sudah paham semua hanya sebagai pengingat saja Insya Allah Ta'ala enam fikir puasa fikir apa itu fikir jadi kita harus tahu fikir itu apa kemudian dari mana asalnya ilmu fikir itu siapa yang menyusunnya apa faedahnya kenapa kok kita harus mempelajarinya kita harus belajar fikir apa itu fikir dan sejak dahulu sejak generasi terdahulu kaum muslim ini belajar fikir belajar fikir enam fikir itu adalah suatu ilmu suatu ilmu suatu ilmu al-ilmu bil-ahkam syariah al-amaliyah al-muqtasab min adilat iya tafsiliah jadi fikir itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang amali yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang rinci itu fikir jadi ilmu terhadap hukum-hukum syariah amali ilmu terhadap hukum-hukum syariah jadi hukum-hukum syariat islam amali yang amalan yang amalan bukan masalah intikot keyakinan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang rinci itu fikir ya itu fikir jadi ada dalil ada pemahaman terhadap dalil dan fikir sendiri secara bahasa artinya adalah al-fahmu ya faham faham kemudian ada lagi yang mengatakan fikir itu adalah al-fahmu dakik pemahaman yang jeli ada lagi yang mengatakan secara bahasa fikir itu adalah fahmul murad al-mutakalim yakni memahami maksud dari si pembicara itu fikir memahami maksud dari pembicara itu fikir secara bahasa seperti itu ada pun secara istilah syari sebagaimana tadi kita sebutkan yaitu ilmu tentang hukum-hukum syari yang amali yang diperoleh yakni ilmu itu diperoleh dari dalil-dalilnya yang rinci jadi disana ada fikir ada dalil kemudian ada pemahamannya kemudian ada dari pemahaman inilah disusun ilmu fikir dari pemahaman ini disusun ilmu fikir nah faedahnya apa belajar ilmu fikir itu faedahnya adalah demi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu faedahnya ilmu fikir jadi kalau tahu ilmu fikir faedahnya adalah untuk menjalankan perintah menjauhi larangan kemudian materinya ilmu fikir itu apa materinya ilmu fikir ya amal-amal syari hal-hal yang dibahas di dalam ilmu fikir itu kemudian sumbernya sumbernya dari mana ilmu fikir sumbernya diambil dari Al-Quran dari hadis dari ijma dari kias itu sumbernya jadi itu tadi pengertian ilmu fikir kemudian buahnya ilmu fikir faedahnya untuk bisa menjalankan keperintah meninggalkan larangan itu perlu ilmu kemudian materinya yang dibahas adalah masalah-masalah amalia kemudian sumber ilmu fikir itu adalah dalil yaitu Al-Quran sunnah kemudian ijma kemudian kias dan ada dalil-dalil lain yang diperselisihkan ulama kemudian hukum belajar ilmu fikir hukumnya apa belajar ilmu fikir itu di hukum belajar ilmu fikir itu beda-beda ada yang fardu'ain belajar fikir fardu'ain itu adalah pada perkara-perkara sampai orang itu bisa melaksanakan kewajibannya dan sampai sah mu'amalahnya artinya seorang mau ibadah dia wajib belajar ilmu fikir supaya ibadahnya ini sah supaya kewajibannya terlaksanakan karena al-wasain laha'ah kamul makosid wasilah itu adalah memiliki hukum sebagaimana hukum tujuannya jadi belajar ilmu fikir yang untuk melaksanakan kewajiban supaya ibadahnya sah maka belajarnya wajib begitu juga belajar ilmu fikir supaya mu'amalahnya sah supaya mu'amalahnya ini juga wajib orang mau nikah misalnya atau mau jual beli mau bisnis tentu dia belajar ilmu fikir supaya pernikahannya sah supaya jual belinya sah sewa menyewanya sah itu yang wajib kader yang wajib seperti itu jadi belajar ilmu fikir yang wajib itu adalah sampai dia bisa menunaikan kewajiban ibadahnya dan sampai sah mu'amalahnya supaya mu'amalahnya sah dia harus belajar itu ilmu fikir 6 itu kader yang wajib dari ilmu fikir kemudian yang itu yang wajib setelah itu wajib kifayah fardu kifayah sampai pada derajat fatwa jadi sampai orang bisa sampai derajat fatwa itu masih fardu kifayah jadi kalau kita belajar fikir insyaallah itu semua berbahaya kalau tidak wajib kifayah wajib kifayah wajib kifayah supaya kita betul sah ibadah kita sah mu'amalah kita wajib kifayah supaya bisa sampai ke derajat fatwa artinya dari situ sampai derajat fatwa itu hukumnya fardu kifayah maksudnya derajat fatwa itu ilmu-ilmu yang dibutuhkan kaum muslimin banyak orang selebihnya nanti sunnah selebihnya sunnah jadi belajar ilmu termasuk amalan yang utama termasuk amalan yang utama sehingga dari sinilah ada perkataan bahwa belajar ilmu itu lebih utama daripada amalan sunnah tentu setidak secara mutlak juga nah kemudian siapa yang menyusun ilmu fikir itu yang menyusun siapa apakah semua orang boleh menyusun ilmu fikir atau orang-orang tertentu yang menyusun ilmu fikir adalah para mujtahid para orang-orang ahli istihad itu yang menyusun ilmu fikir jadi mereka melihat kepada dalil mengambil dari dalil memahaminya menyusunnya kita tinggal mempelajarinya ya kita tinggal mempelajarinya jadi kita belajar itu tujuannya minimal dua yang pertama itu tadi supaya sah ibadah kita muamalah kita kemudian yang kedua semakin mantep semakin mantep jadi kalau misalnya kita tahu saya belajar fikir saya tahu ulama yang saya ikuti ini dia dalilnya ini ini metodenya pendalilnya begini begini maka saya semakin mantep mengikutinya saya semakin mantep mengikutinya itu diantara tujuan belajar kalau tidak asalkan sudah sah ya sudah sebenarnya namanya itu fikir jadi kita tahu fikir itu pemahaman bahkan ada definisi mengatakan fikir itu adalah al ilmu bilah kami syariyah al amaliyah al ladhi tarikot tuha al ijtihad yaitu ilmu terhadap hukum-hukum syari yang amali yang caranya adalah ijtihad sebenarnya adalah caranya untuk mengetahui ilmu adalah ijtihad ini tidak masjur juga ya yang masjur adalah yang tadi yaitu ilmu terhadap hukum-hukum syari amali berdasarkan dalil-dalilnya yang rinci itu pengertian fikir yang ini mengatakan yang dasarnya adalah ijtihad ini untuk membedakan antara mana yang disandarkan kepada nabi s.a.w. dan mana yang disandarkan kepada mujtahid kalau misalnya dikatakan sholat lima waktu wajib sholat maktubah lima waktu wajib maka ini tidak disandarkan kepada fikir madhab kenapa? karena ulama sepakat karena ulama sepakat maka ini bisa disandarkan kepada ijma terjadi ijma bahwa sholat lima waktu wajib tapi kalau bersentuhan dengan perempuan membatalkan wudhu maka ini tidak disandarkan kepada ijma inilah disebut fikir ini fikir syafi'i menurut fikir syafi'i bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan makrom sama-sama besar tanpa penghalang membatalkan wudhu karena imam-imam madhab inilah yang menyusun fikir kenapa tidak disandarkan kepada abu bakar misalnya atau umar karena tidak ada dari mereka secara rinci tidak ada apa kita tahu misalnya menurut abu bakar pembatal wudhu itu ada sekian tidak ada tapi kalau menurut imam syafi'i ada ada sekian dan itu kita berusaha sesalah mungkin dalam menyandarkan ilmu mencari sadaran ilmu sebisa mungkin dari generasi yang paling awal kalau bisa kalau tidak ada ya bawahnya jadi untuk masalah yang sudah dibahas oleh ulama zaman dahulu maka kita malah ambil perkataan ulama terdahulu masalah puasa sudah dibahas oleh ulama terdahulu maka kita mengambil dari ulama terdahulu masalah kontemporer zaman dulu belum ada adanya pada sekarang kita mengambil dari ulama sekarang nah begitu nah malakulihal itu tentang ilmu fikih jadi fikih ada yang disepakati ulama permasalahannya ada pola yang muhtalaf diperselisihkan bagaimana sikap kita kalau menemu yang diperselisihkan itu ya kalau sebagai orang awam mudah saja insyaallah asal mengikuti ulama yang terpercaya yang masjur sudah sah sudah boleh kalau mau naik lagi derajatnya lebih hati-hati kalau ada perbedaan ya dihindari begitu kalau ada yang mengatakan ini makroh ini haram ya dihindari saja supaya lebih selamat kalau ada yang mengatakan ini sunnah ini wajib ya dilaksanakan saja supaya lebih selamat begitu tapi semua tapi tidak mesti orang itu dalam kondisi longgar terkadang dalam kondisi terpaksa dalam kondisi kepepet akhirnya yang ambil pendapat yang longgar kalau almasakoh tajlibu taisir dalam kaedahnya kesulitan itu mendatangkan kemudahan artinya dalam posisi yang susah ambil kelonggaran dalam posisi yang longgar amalkan yang terbaik faham ya itulah fungsinya diantaranya belajar nah insyaallah untuk masalah puasa ini kita akan membahas beberapa hal kalaupun tidak selesai insyaallah tidak masalah yang pertama sudah tahu tentu bahwa puasa Ramadan itu wajib insyaallah tahu hukumnya kemudian insyaallah hal-hal yang akan kita sebutkan tentang puasa Ramadan ini adalah yang pertama tentang syarat wajib puasa pertama syarat wajib puasa yang kedua syarat sahnya puasa yang ketiga rukun-rukun puasa yang keempat sunah-sunahnya dan yang kelima makruh-makruhnya dan ini tidak akan selesai insyaallah ya tapi untuk sunah dan makruh maklumlah yang pertama tentang syarat wajib puasa yang kedua tentang syarat sahnya puasa sepenting sah dulu yang penting sah kemudian yang ketiga tentang rukun-rukun puasa yang keempat tentang sunah-sunahnya yang kelima tentang makruh-makruhnya insyaallah yang pertama tentang syarat wajib puasa syarat wajib puasa yang dimaksud dengan syarat wajib puasa ini adalah hal-hal yang apabila itu terkumpul terpenuhi maka orangnya itu wajib puasa hal-hal yang kalau itu terpenuhi pada seseorang dia wajib puasa syarat wajib puasa ada enam jadi ada enam syarat wajib puasa artinya kalau enam-enamnya ini terkumpul pada seseorang dia wajib puasa syarat yang pertama tentunya Islam orang Islam karena orang kafir tidak layak untuk melakukan ibadah sampai dia masuk Islam jadi wajib puasa adalah orang Islam orang kafir tidak wajib puasa ini tidak wajib di dunia tapi dia nanti akan dituntut di akhirat akan dituntut di akhirat ketika orang-orang yang masuk neraka sakor ditanya kenapa kenapa kalian masuk neraka sakor kolulam naku minal musolin walam naku nut imul miskin dan seterusnya mereka orang-orang kafir mereka orang-orang kafir buktinya mereka mengatakan waku nanukad dibu biaum middin mendustakan hari pembalasan itu orang kafir tapi tidak melakukan puasa di dunia kalau dia mati dalam keadaan kafir akan dituntut juga karenanya termasuk tidak sholat tidak zakat jadi semakin memberatkan semakin memberatkan siksanya sehingga orang kafir yang sampai mati tidak masuk islam panjang umurnya banyak hartanya semakin menambah siksanya ya semakin menambah siksanya tapi kalau orang kafir masuk islam di dunia dia tidak diperintah untuk mengganti puasa yang lalu tidak tidak diperintah karena al-islam ya jubu ma qoblahu islam itu menghapus yang sebelumnya tapi kalau itu orang murtad maka kewajiban puasa itu ada pada dirinya ya orang murtad misalnya orang murtad melewati romadun murtadnya dia masuk islam kembali maka dia harus mengganti puasa ketika murtadnya ya ketika murtadnya sebagai pemberat hukumannya ada pun orang kafir tadi tidak diperintah mengganti sebagai juga motivasi dia untuk masuk islam nah ma'ala kulihal syarat wajib yang pertama adalah islam alasannya karena orang kafir bukan orang yang pantas untuk melakukan ibadah kemudian yang kedua balik belum balik tidak wajib puasa ya tapi anak-anak ketika tujuh tahun diperintahkan setahun diperintahkan ketika tujuh tahun diperintahkan kalau mampu puasa kalau mampu puasa tapi para fukuhak berbeda alasannya kenapa kalau tujuh tahun diperintahkan madab safi mengatakan alasannya dikiaskan dengan sholat dikiaskan dengan sholat karena nas sholat mengatakan tujuh tahun kalau sepuluh tahun tidak puasa padahal mampu boleh dipukul karena dikiaskan dengan sholat tapi disana ada ulama lain bukan bukan dikiaskan dengan sholat tapi untuk pembiasaan tapi alasannya apa untuk pembiasaan ala kulihal semuanya sepakat kalau anak sudah tamis sudah tamis dia sudah mampu puasa diperintahkan untuk puasa kalau dalam madab safi orang tua itu wajib menyuruh jadi orang tua wajib menyuruh anaknya yang tujuh tahun untuk sholat meskipun anaknya gak wajib sholat tapi orang tuanya wajib menyuruh wajib menyuruh ini sebagai kabar gembira kalau melakukan berarti berpahala besar karena itu kewajiban menyuruh anak untuk sholat tapi anaknya belum wajib melakukan sholat tapi orang tuanya wajib menyuruh puasa begitu juga kalau mampu anak kecil tidak wajib puasa karena belum balik sebagaimana dalam hadis diangkat penah dari tiga golongan anak kecil sampai balik dari orang tidur sampai dia bangun dari orang gila sampai dia siuman kemudian syarat wajib yang ketiga adalah berakal dalilnya adalah hadis itu tadi orang gila tidak wajib puasa dan tidak wajib mengganti menurut matib safi orang gila tidak wajib mengganti seandainya ada orang islam tadinya ya sehat waras ketika bulan ramadhan dia gila gila bedakan antara gila dan pingsan kalau gila itu betul-betul akalnya emang gak ada kalau pingsan itu seperti sakit dan memang itu sakit gila selama ramadhan misalnya gila sekian hari kemudian sadar dia tidak disuruh mengganti puasa yang ditinggalkan pada waktu gila bahkan seandainya siang hari ini dia gila sebentar itu sudah puasanya batal tidak wajib mengganti karena dia gila 6 ada pun orang yang pingsan maka seperti orang yang sakit orang yang pingsan seperti orang yang sakit hukumnya seperti orang sakit wajib mengganti misalnya pada bulan ramadhan pingsan sekian hari tidak puasa wajib mengganti karena pingsan akalnya masih 6 kemudian syarat wajib yang keempat adalah bersih dari haid dan nifas orang yang sedang haid dan nifas tidak wajib puasa bahkan tidak boleh puasa ada pun kodok bagi wanita yang haid dan nifas itu menurut ulama karena adanya perintah karena adanya perintah karena ada perintah untuk mengkodok kalau tidak ada perintah tidak wajib mengkodok maksudnya bagaimana contoh tadi orang kafir masuk islam ada perintah orang kafir untuk mengkodok puasanya tidak ada anak kecil balik ada perintah untuk mengkodok puasa ketika dia kecil tidak ada kalau wanita haid ini ada perintah untuk mengkodok jadi secara asal dia tidak wajib puasa pada bulan ramadhan dan kewajiban puasa itu tidak ada dalam tanggungannya tapi dia wajib mengkodok dia wajib apa mengkodok apa faedah dari masalah ini faedahnya adalah misalnya misalnya ada wanita tidak puasa pada bulan ramadhan satu minggu tujuh hari misalnya karena haid ternyata tanggal dua sawal dia meninggal tanggal dua sawal apa meninggal kalau kita katakan dia tidak wajib puasa karena haid berarti tidak ada hutang baginya kalau dikatakan dia wajib puasa berarti ada hutang makanya tidak wajib puasa kodok itu adalah ada perintah untuk mengkodok dan perintah untuk mengkodok itu kalau ada waktunya misalnya dia hutang puasa selama tujuh hari meninggal pada tanggal lima sawal ada tanggal dua tiga empat kesempatan untuk mengkodok berarti dia tidak mengkodok karena menunda berarti cuma bayar tiga saja ya menggaya vidyah tiga atau keluarganya menggantikan puasa tiga hari saja ala kulihal haid dan nifas atau bersih dari haid dan nifas termasuk syarat syarat wajib puasa kemudian yang kelima mampu untuk berpuasa mampu untuk berpuasa kalau tidak mampu tidak wajib puasa tidak mampu tidak wajib puasa siapa yang dikategorikan tidak mampu yaitu orang yang sudah tua yang sudah lemah betul-betul dia tidak mampu puasa atau orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya kalau orang sakit diharapkan sembuhnya ini tidak wajib puasa juga karena dia tidak mampu tapi nanti mengganti bedanya kalau orang tidak mampu puasa dan tidak ada harapan untuk mengganti ya tidak mengganti puasa tapi membayar fityah tapi membayar fityah Allah mengatakan bagi orang-orang yang berat menjalankannya maka membayar fityah yaitu memberi makan orang miskin dan ulama berbeda pendapat setiap satu hari itu fityahnya berapa kalau matiap syafi'i yang ringan satu mood satu mood karena ada ulama yang berbeda dua mood dua mood nah matiap syafi'i satu mood bayar fityah untuk setiap harinya diriwayatkan dari Ibn Abbas dia mengatakan R.A. asyehul kabir yud'imu ala kuliyawmin miskinan orang yang sudah tua yang sudah tidak mampu puasa memberi makan setiap satu hari satu orang miskin ini asar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Bayi Haki dalam asar riwayat Bayi Haki dari Abu Hurairah ini dalil dari bagi Madab Syafi'i orang yang sudah tua tidak mampu puasa Ramadan maka dia wajib bagi untuk setiap hari satu mood satu mood dari tepung gandum artinya ini secara jelas Abu Hurairah mengatakan satu mood tapi asar ini riwayat Imam Bayi Haki 6 kemudian syarat wajib yang kelima adalah mukim mukim kalau sedang safar tidak wajib puasa tapi boleh dan sebaiknya puasa kalau tidak keberatan tapi kalau kesusahan sebaiknya tidak kalau tidak keberatan sebaiknya puasa karena itu bulan Ramadan dapat keutamaan dan yang kedua adalah lebih segera dalam menunaikan kewajiban bagi orang yang ada helangan secara sari bagi ada orang yang helangan secara sari dan besok mampu untuk berpuasa kewajibannya adalah mengganti puasa kalau ada helangan secara sari dan besok tidak ada harapan untuk mengganti maka bayar fidyah gampang ya ini kaedahnya seperti itu ada helangan pada bulan Ramadan sari kemudian tidak berpuasa tapi ada harapan untuk mampu puasa pada masa yang akan datang ganti puasa kodok maksudnya kalau ada helangan tapi tidak ada harapan untuk mampu puasa bayar fidyah itu syarat wajib puasa ada enam orang sakit dan musafir orang sakit yang diharapkan sebutnya dan musafir mengganti sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa diantara kalian itu sakit atau musafir lalu tidak berpuasa maka mengganti sesuai hitungannya di hari yang lain dalam mantep syafi'i musafir yang boleh berbuka itu kalau fajar sudah di luar kota kalau fajar sudah keluar dari wilayahnya kalau belum ya enggak karena kalau belum berarti pagi harinya dia harus wajib puasa masih wajib puasa dan selebihnya diikutkan di awalnya selebihnya apa diikutkan di awalnya tetap kewajiban puasa itu ada ada padanya kecuali kalau tidak mampu beda lagi artinya orang bahkan orang mukim orang sehat pun kalau memang sangat haus sekali atau sangat lapar sekali sampai khawatir binasa dia boleh dia boleh membatalkan puasanya dan nanti mengganti di hari yang lain mengganti di hari yang lain 6 bahkan ada wajib juga misalnya orang puasa dia mau mau menyelamatkan orang mau menyelamatkan orang yang mau binasa nolong orang kalau tidak ditolong orangnya akan mati misalnya tapi butuh tenaga ekstra untuk menolongnya dan dia tidak mampu kalau puasa ini ada dua pilihan mungkin dia batalkan puasa untuk nolong orang itu atau mungkin dia tidak mampu menolong kalau tetap puasa maka dia membatalkan puasanya dan besok mengganti demi menolong orang kalau demi menolong orang itu saja diperintahkan untuk itu apalagi untuk menolong jiwanya sendiri kalau khawatir binasa maka dianggap tidak mampu nah itu 6 syarat wajib puasa jadi kalau terpenuhi 6 syarat ini orangnya wajib puasa yaitu apa islam balik berakal bersih dari head dan nifas mampu puasa dan mukim berikutnya Alhamdulillah itu pertama sudah selesai syarat wajib jadi kita tahu sekarang kita ini wajib puasa pora kalau terpenuhi wajib puasa kalau tidak terpenuhi tidak wajib yang tidak wajib puasa ini juga beda-beda ada tidak wajib puasa dan tidak boleh puasa yaitu wanita head dan nifas ada tidak wajib puasa tapi boleh puasa yaitu selain mereka kalau tidak memberatkan dirinya kemudian yang kedua yaitu syarat sahnya puasa syarat sahnya puasa ada empat sebenarnya syarat sahnya puasa ada empat yang pertama yang pertama islam yang pertama islam karena orang kafir tidak sah ibadahnya tidak sah puasanya kalau misalnya orang berpuasa di tengah hari dia murtad maka puasanya batal karena puasanya tidak sah kemudian yang kedua syarat sahnya puasa tam yis jadi tam yis kalau anak sudah tam yis atau orang itu berakal maka terpenuhi padanya syarat sahnya puasa kalau syarat wajib tadi balik kalau belum balik belum wajib tapi kalau sudah tam yis sudah sah puasanya puasanya sudah sah artinya kalau anak tam yis berpuasa puasanya sah meskipun dia tidak wajib puasa karena belum balik ala kuliah syarat yang kedua adalah tam yis tam yis ini berakal termasuk orang tua yang sudah hilang akal tidak sah puasanya tidak sah karena ibadah itu dengan niat kalau orang tidak berakal tidak tam yis tidak bisa meniatkan tidak paham yang dia lakukan sekarang pertanyaannya kalau ada orang berpuasa misalnya ini contoh saja disebutkan oleh ulama tapi kemungkinan ya jauh tapi disebutkan juga orang berpuasa sudah sudah niat pada malam hari kemudian sejak awal subuh sampai maghrib dia pingsan tidak sadar puasanya sah atau tidak jawabannya tidak sah tidak sah karena tidak ada tam yis selama waktu puasa tapi kalau sempat sadar meskipun sebentar puasanya sah sempat sadar meskipun sebentar jadi pingsan itu tidak membatalkan puasa kecuali pingsan yang sejak subuh sampai maghrib baru puasanya tidak sah tapi kalau sempat sadar maka puasanya masih sah bagaimana kalau orang dari subuh sampai maghrib tidur terus tidur terus sudah niat puasa malam dari subuh mungkin kecapean atau apa tidur tidak ada yang bangunin sampai maghrib puasanya masih sah karena akalnya dianggap masih ada buktinya kalau orang mengurusi harta orang lain dia tidur maka kewaliannya itu tidak hilang tapi kalau dia pingsan kewaliannya hilang jadi semua akat semua akat kalau kita punya akat kesepakatan dengan orang lain kita punya kesepakatan dengan orang misalnya serikat orangnya pingsan akatnya batal orangnya pingsan akatnya batal jadi berhenti dulu konsekuensinya sudah berhenti dulu nanti kalau sadar mungkin diperbarui lagi itu kalau pingsannya cukup lama ya itu sampai selama waktu sholat jadi waktu sholat waktu sholat itu yang kedua syarat sahnya puasa yang pertama islam yang kedua tamis yang ketiga adalah tidak ada penghalang puasa yaitu haid dan nifas tidak sedang haid tidak haid atau nifas ini bersih dari haid dan nifas kalau orang puasa pada siang hari keluar darah haid berarti puasanya batal karena tidak sah puasanya begitu juga nifas batal puasanya kemudian syarat yang keempat ini tidak ada kaitannya dengan kita sebenarnya karena ini bulan romadun yaitu waktu itu atau hari itu boleh untuk puasa kalau orang puasa pada hari raya puasanya tidak sah karena harinya tidak boleh untuk puasa meskipun dia kodok romadun tetap tidak sah kalau dilakukan pada hari raya dan hari tasrik lima hari itu enam selesai dari yang kedua yaitu syarat sahnya puasa yaitu islam tamis tidak haid atau nifas dan yang keempat adalah waktunya boleh untuk puasa bukan waktu hari raya kemudian kemudian yang ketiga atau pembahasannya yang ketiga adalah tentang arkanusiam rukun-rukun puasa rukun-rukun puasa jadi ibadah jadi ibadah itu sah kalau syaratnya terpenuhi rukunnya terlaksana itu sah itu kaedah ya kalau syaratnya terpenuhi rukunnya semua terlaksana ibadah itu sah jadi kita bisa menilai ibadah itu sah atau tidak dilihat syarat dan rukunnya syaratnya terpenuhi kemudian rukunnya terlaksana berarti sah sebagian lagi ada yang menambahkan yaitu tidak adanya penghalang tidak adanya pembatal hanya untuk masalah puasa ini sudah tercakup dalam rukun nanti insyaallah jadi kalau ibadah syarat terpenuhi rukunnya terlaksana tidak ada pembatalnya maka sah tidak terjadi maka sah begitu juga muamalah muamalah itu begitu syarat rukunnya terpenuhi sah syaratnya apa rukunnya makanya kita harus tahu sholat ini syaratnya apa kemudian rukunnya apa saja puasa begitu jual beli juga begitu syaratnya apa rukunnya apa enam rukun-rukun puasa rukun-rukun puasa menurut ulama syafi'iyah ada tiga ada tiga dan masing-masing itu ada syarat-syaratnya masing-masing ada ketentuannya rukunnya ada tiga masing-masing rukun ada ketentuannya rukun yang pertama adalah adanya orang yang puasa yang mereka menyebutkan seperti itu ada orang yang berpuasa syaratnya sudah kita sebutkan tadi ya syaratnya orang puasa yuk islam berakal atau tamis tidak sedang hit atau nifas syaratnya itu itu syarat bagi orang yang berpuasa rukun yang kedua niat rukun yang ketiga adalah menahan dari pembatal itu dan disana ada apa ya dari madab lain rukun puasa ya cuma dua yaitu niat dan menahan dari pembatal kalau sudah berniat sudah menahan dari pembatal dari subuh sampai maghrib berarti puasanya sah 6 ala kulihal dalam adab syafi'i rukun tiga orang yang berpuasa niat dan menahan dari pembatal masing-masing ada ketentuannya ketentuan orang berpuasa sudah kita sebutkan sekarang tentang niat ketentuan tentang niat niat secara bahasa adalah al-kosdu yaitu berkeinginan tempatnya adalah di hati dan tidak cukup diucapkan lisan kalau hatinya tidak menginginkan lisannya ngomong tapi hatinya tidak menginginkan ya tidak sah niatnya tetapi sebagian ulama menganjurkan untuk diucapkan demi menguatkan hati demi menguatkan hati sehingga kita tahu sebagian kaum muslimin mereka melafatkan niat karena memang ada ulama yang menganjurkan atau yang menganjurkan untuk menguatkan hati 6 kemudian juga ini niat itu tempatnya di hati kalau misalnya salah ucap tidak mempengaruhi yang penting niat di dalam hatinya kemudian niat ini bisa sudah dianggap kalau orang itu melakukan hal-hal yang itu menunjukkan niatnya gimana ya melakukan hal-hal yang menunjukkan misalnya dia di akhir malam mau makan hati-hati ini sudah subuh atau belum dia hati-hati makanya ini sudah menunjukkan dia sudah menunjukkan adanya niat di hatinya untuk berpuasa diantara dasar wajibnya niat ini adalah sabda nabi tentunya inamal akmalu biniyat wa inamalikulim ri'im manawa seungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya dan seungguhnya masing-masing itu mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan 6 kemudian syarat niat atau ketentuan niat orang yang berpuasa itu sudah kita sebutkan ketentuannya niat sekarang ketentuannya adalah yang pertama niat untuk puasa wajib itu harus pada malam hari atau ketentuan pertama adalah disebut tabyid yaitu pada malam hari sebagaimana sabda nabi s.a.w. malam yubayiti siya makoblal fajri falasiya malah barang siapa yang tidak memaksudkan berkeinginan puasa pada malam hari sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya ini bagi puasa wajib niatnya harus malam hari malam hari itu sejak matahari tenggelam sampai nanti terbit fajar boleh orang sambil berbuka dia niat untuk puasa besok karena niat tempatnya di hati tidak harus diucapkan jadi sambil berbuka puasa sudah niat untuk puasa besok tidak apa-apa dan tidak apa-apa pula setelah niat dia makan kalau waktu puasa kan tidak boleh makan tapi kalau niat kan malam hari berniat hijih makan hijih minum hijih berhubungan dengan istrinya tidak apa-apa dan nanti kalau bangun fajar tidak harus memperbarui niatnya tidak harus memperbarui niatnya ala kulihal ketentuan yang pertama niat itu harus pada malam hari untuk puasa wajib Ramadan ini wajib kemudian ketentuan yang kedua niat ini adalah ditentukan puasanya itu puasa apa nah kalau Ramadan ini bagaimana kita menentukannya apakah saya memaksudkan saya besok niat puasa wajib Ramadan atau cukup besok saya mau puasa Ramadan tahu bedanya ya yang satu ada wajibnya yang satu enggak poso Ramadan poso wajib Ramadan ulama mengatakan atau yang mutamat tidak wajib meniatkan wajibnya tapi wajib meniatkan untuk Ramadan ya ini harus besok itu poso Ramadan begitu tidak harus poso wajib Ramadan paham bedanya ya insya Allah kita dipaham niat poso Ramadan sudah itu tak yin menentukan begitu juga kalau puasa wajib puasa kodok Ramadan ya harus ditentukan tidak cukup aku setesok niat poso maksudnya harus menentukan dalam hatinya niat kodok Ramadan misalnya atau niat nadar kalau itu puasa nadar karena wajib juga jadi yang kedua adalah menentukan menentukan puasa apa yang akan dilakukan dan Ramadan itu adalah waktunya itu sempit atau istilahnya wajib mudoyak kewajiban yang waktunya itu tidak bisa digunakan untuk amalan yang semisalnya orang tidak bisa sehari puasa dua kali tidak bisa atau dalam bulan Ramadan dia puasa Ramadan plus puasa yang lain tidak bisa itu namanya wajib mudoyak beda dengan sholat orang dalam waktu sholat duhur boleh bisa dia sholat duhur empat rekaat dan bisa sholat lain sebanyak empat rekaat bahkan lebih paham ya itu waktu disiput wajib mudoyak nah untuk Ramadan ini orang tidak boleh meniatkan puasa lain pada bulan Ramadan tidak boleh kalau dia meniatkan puasa lain pada bulan Ramadan tidak sah dan Ramadan nya juga belum terlaksana terlaksana karena kewajibannya harus untuk puasa Ramadan bulan Ramadan harus untuk bulan Ramadan kemudian ketentuan yang ketiga niat ini harus berulang ya ini kalau bulan Ramadan maksudnya harus berulang tiap malam satu niat untuk satu hari satu niat untuk satu hari tidak boleh misalnya orang di awal Ramadan mengatakan saya niat puasa satu bulan sesok rasa niat tidak boleh ini menurut kebanyakan ulama hanya menurut madab maliki boleh menurut madab maliki boleh tapi kalau menurut kebanyakan ulama tidak boleh menurut madab safi yang utama juga tidak boleh satu niat dan huwanya untuk satu hari 6 kemudian ada satu masalah yaitu niatnya wanita yang sedang haid wanita yang haid tidak boleh puasa begitu juga dia tidak boleh berniat untuk puasa tetapi kalau wanita ini tahu biasanya ini malam terakhir saya haid biasanya sudah punya kebiasaan malam terakhir haid sebelum fajar insyaallah sudah bersih biasanya memang begitu maka dia boleh niat dia boleh niat kalau misalnya mungkin saja dia khawatir saya kalau tidak niat sekarang besok bangun saya setelah subuh malah reseposo dia boleh niat kalau dia tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir sebagaimana kebiasaan haidnya itu sudah berhenti maka boleh niat berpuasa pada malam harinya 6 kembali kepada masalah tadi ya tentang orang-orang yang tidak wajib puasa orang kafir kemudian wanita haid kemudian anak kecil yang belum balik kalau misalnya di siang hari dia menjadi wajib puasa tadinya kafir siang hari masuk islam menjadi mukalaf kalau sudah balik berakal itu mukalaf kemudian tadinya haid siang hari bersih dari haid tadinya belum balik siang hari balik mungkin mungkin saja balik dengan umur atau dengan ikhtilam mungkin maka dia disunahkan untuk menahan sejak dia masuk islam sejak bersih dari haid sejak balik pada siang hari itu disunahkan menahan sampai maghrib disunahkan disunahkan ini menurut kebanyakan ulama karena disana ada yang mewajibkan demi menguruh bulan Ramadan disunahkan kalau orang haid besok disuruh mengganti karena ada dalilnya kalau orang masuk islam di siang Ramadan anak kecil yang tadinya tidak puasa tengah hari jadi balik apakah dia harus mengganti untuk hari itu atau tidak bagi orang kafir yang masuk islam atau anak kecil yang baru balik ulama berbeda pendapat dalam adab syafi tidak tidak mengganti disana yang mewajibkan mengganti satu hari itu Allah ta'ala alam kemudian kita selesai dari rukun yang kedua yaitu tentang niat rukun yang ketiga yaitu menahan dari pembatal menahan dari pembatal jadi orang yang berpuasa sebelumnya dia wajib tahu kalau puasa itu sejak subuh sampai maghrib kemudian yang kedua dia wajib menahan diri dari pembatal pembatal puasa sejak subuh sampai maghrib kalau dia sengaja melaksanakan pembatal maka puasanya batal ada pun dalil untuk waktu puasa ini masjur insyaallah ya sudah maklum Allah berfirman makanlah minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam sampai malam ini maksudnya kalau sudah malam sudah puasanya berdasarkan hatis nabi riwayat bukhari dan muslim apabila malam telah datang dari sini siang telah berlalu dari sini dan matahari sudah tenggelam maka orang yang berpuasa sudah berbuka ini sudah selesai puasanya ada pun pembatal pembatal puasa ada beberapa dan perincian jumlah bagi ulama terkadang beda-beda karena terkadang ada yang digabungkan dan ada yang dipisah misalnya kalau kita rinci makan batalkan puasa minum batalkan puasa tapi ada yang digabung satu batalkan puasa makan dan minum kan ini satu ada yang menghitung dua jadi beda-beda penghitungannya dalam kitab ini al-muktamad disebutkan ada tujuh dalam adab syafi'i ada tujuh yang pertama adalah makan dan minum ini jelas kalau orang puasa sengaja makan minum puasanya batal meskipun sedikit meskipun minum obat batal puasanya dasarnya tentu diantaranya adalah ayat yang kita baca tadi boleh makan minum sampai fajar yakni sampai sebelum terbit fajar mahbunnya kalau setelah itu tidak boleh enam ini makan dan minum ini menjadi pembetal puasa kalau dilakukan dengan sengaja dan dengan pilihan sendiri artinya tanpa paksaan ya tanpa paksaan dalam adab syafi'i kalau orang dipaksa makan dipaksa minum dipaksa betul-betul dipaksa diancam misalnya kalau tidak mau makan dibunuh dan yang mengancam itu mampu untuk melaksanakan kemudian dia makan puasanya tidak batal menurut madab syafi'i tidak batal kalau dipaksa minum dipaksa tidak batal kalau lupa juga tidak batal lupa tidak batal diantaranya adalah hadis nabi salallahu alaihi wasalam riwayat bukhari dan muslim barang siapa yang lupa ketika dia sedang puasa lalu dia makan atau minum maka tidaklah dia melanjutkan puasanya sampai selesai sudah terlanjur makan minum karena lupa lanjutkan puasa ketika ingat tidak boleh makan minum sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum tapi ulama berbeda pendapat betul dia tidak berdosa karena lupa karena lupa tidak berdosa betul dia melanjutkan puasanya tapi apakah harus mengganti atau tidak harus mengganti atau tidak dalam puasanya yusah karena dia makan minum karena lupa dan disana ada madab yang memerintahkan untuk mengganti nah itu yang pertama ala kulihal makan minum nomor satu makan minum batalkan puasa kemudian yang kedua ini menurut madab ya ini apa ya ketentuan madab kalau tadi kesepakatan ulama makan minum yaitu diungkapkan dengan istilah wusul wusul ayinin ilal jawfi min man fadin maftuhin yaitu sampainya benda yang terlihat mata ke dalam rongga di dalam tubuh melalui saluran yang terbuka di kaedah dalam adab sahfi'i begitu sampainya benda yang tampak mata ke dalam rongga tubuh rongga dalam tubuh melalui saluran yang terbuka kalau ini tidak tidak batal artinya kalau tidak tiga-tiga yang terpenuhi tidak batal yang pertama sampainya benda yang nampak mata kalau angin masuk ya tidak batal puasanya karena angin tidak tampak mata termasuk tidak batal juga menurut madab adalah debu-debu jalanan tidak batal meskipun orang ada angin kencang dia membuka mulutnya sengaja misalnya tidak batal karena dia membuka kan belum tentu masuk bisa masuk bisa tidak masuk bukan kesengajaan meskipun dia sebenarnya mampu menutup mulutnya tapi tidak dia lakukan debu masuk tidak batal puasanya tidak batal ini benda yang tampak mata ke dalam rongga sampai ke dalam rongga termasuk rongga itu menurut madab adalah di dalam tempurung kepala rongga kemudian tenggorokan kandung kemih kemudian bagian dalam maaf maaf ya dubur bagian dalamnya itu rongga kantong susu bagi perempuan rongga juga dan menurut madab termasuk dalam telinga termasuk dalam telinga itu menurut madab safi'i tapi ada juga ulama-ulama safi'i yang mengatakan tidak batal kalau air masuk ke telinga hal kulihal kita milih yang ringan kalau terpaksa tapi kalau tidak hati-hati saja jangan dimasukkan air ke telinga karena ada ulama yang mengatakan batal termasuk ulama safi'ah pun ada yang mengatakan tidak batal kalau masuk air ke telinga kemudian melalui saluran terbuka kalau tidak melalui saluran terbuka tidak batal saluran terbuka itu apa hidung terbuka kan mulut lubang hidung itu masih saluran bukan rongga jadi kalau ada benda masuk ke lubang hidung tidak batal karena itu belum rongga itu masih saluran mulut juga masih saluran kalau masuk ke mulut saya belum batal karena mulut masih dianggap saluran saluran terbuka hidung mulut kemudian maaf-maaf ya lubang lubang pembuangan ya bagi laki-laki pun perempuan kemudian lubang telinga termasuk saluran terbuka juga dan kalau ada kalau ada luka yang sampai besar luka besar misalnya biasanya mereka mencontohkan orang terluka di kepalanya sampai tembus ke dalam tempurung misalnya kalau ada itu termasuk saluran terbuka kalau saluran tidak terbuka tidak batal puasanya jadi menurut madab safi'i ketentuan ketentuan kaedah ini suntik obat itu tidak batal puasanya karena tidak melalui saluran yang terbuka benar itu obat terlihat mata cairannya tapi melalui pori-pori tetes mata menurut madab safi'i tidak batal meskipun rasanya sampai ke tenggorokan misalnya pakai tetes mata bisa terasa sampai tenggorokan tidak batal ada misalnya terluka di paha kita contohkan paha karena tebal ya dagingnya ada luka luka kemudian lukanya itu dikasih obat tidak batal karena tidak masuk ke rongga tidak masuk ke dalam rongga yang batal itu kalau masuk ke dalam rongga melalui saluran terbuka itu memang betul salurannya terbuka karena terluka terbuka tapi tidak masuk ke rongga tidak batal itu menurut ketentuan madab seperti itu jadi masuknya benda yang nampak mata ke dalam rongga di dalam tubuh melalui saluran yang terbuka kalau orang pakai krim misalnya di perutnya terasa dingin sampai ke dalam tidak batal karena masuk melalui pori-pori kulit tidak membatalkan puasa enam itu yang ke berapa dua ya yang ketiga sengaja muntah membatalkan puasa yang ketiga adalah sengaja muntah kalau tidak sengaja tidak tidak batal kalau sengaja batal ulama membahas ini hanya sebagai istiqnas saja waktunya kalau orang muntah itu biasanya dari dalam perut itu tidak langsung keluar semua ada yang kembali kan begitu ibaratnya seperti makan lagi kan kembali seandainya orang yang sengaja muntah yakin semuanya keluar tetap batal puasanya karena hadis mengatakan yang sengaja muntah ya batal kalau tidak sengaja tidak batal ruksoh padahal sebabnya yosama muntah tapi ini sengaja ini tidak sengaja muntah membatalkan puasa Rasulullah bersabda manistako alfa alaihil kodok barang siapa yang sengaja muntah sengaja membuat dirinya muntah maka dia wajib kodok dan barang siapa yang dia itu terpaksa muntah tidak kodok yang keempat alwatu amdan yakni berhubungan badan dengan sengaja berhubungan badan dengan sengaja membatalkan puasa jima baik itu sampai mengeluarkan mani maupun tidak ini membatalkan puasa Allah mengatakan ukhillah lakum laylata siyami rofasu ila nisa ikum dihalalkan bagi kalian pada malam puasa rofas yakni berkumpul berhubungan badan dengan istri-istri kalian mahumnya siangnya tidak boleh malamnya boleh secara sengaja membatalkan puasa kalau tidak sengaja tidak batal tidak batal misalnya istrinya pas tidur dia tidak sengaja paksa suaminya tidak batal misalnya suaminya pulang dari safar tadi tidak puasa misalnya saja tapi itu berdosa karena dia potensi membatalkan puasa berikutnya adalah mengeluarkan mani atau keluar mani karena sentuhan kulit jadi ketentuan madep lagi ya keluar mani karena sentuhan kulit kalau bukan karena sentuhan kulit tidak batal sentuhan kulit itu maksudnya mungkin sentuh dirinya sendiri atau disentuh istrinya sampai keluar mani batal kalau tidak karena sentuhan kulit tidak batal misalnya pengantin baru contoh ya kepikiran saja ya kepikiran karena pikirannya akhirnya sampai keluar mani tidak batal karena tidak sentuhan kulit bukan kulitnya bukan pula istrinya atau karena melihat pandangan melihat istrinya tiba-tiba sahabatnya tergerak sampai keluar mani tidak batal karena bukan karena sentuhan kulit tapi sebagian ulama asafiyah mengatakan seandainya orang itu tahu kalau dia biasa melihat itu kebiasaannya itu sampai keluar mani dia tidak boleh nanti bisa batal tapi ala kulihal yang mutamat sentuhan mengeluarkan mani karena sentuhan kulit itulah yang membatalkan kuasa baik kulitnya sendiri atau istrinya misalnya ini contoh disebutkan juga oleh ulama maka saya sebutkan orang berhubungan badan dengan istrinya sebelum fajar sebelum sebelum fajar kan sentuhan kulit itu ya ketika mau fajar sudah dia selesai belum keluar mani setelah fajar bekasnya masih ini sahabatnya masih lalu keluar mani tidak batal ya tidak batal karena dia melakukannya itu sebelum fajar beda kalau dia menyentuh kulit istrinya setelah fajar lalu keluar mani jadi batal menyentuhnya kan sebelum fajar meskipun keluarnya setelah fajar tidak batal itu yang ke empat eh yang kelima yang kelima yang keenam haid dan nifas batalkan puasa dan yang ketujuh yang terakhir adalah gila dan murtad kenapa gila dan murtad ini dijadikan satu padahal jelas beda ya gila itu hilang akal murtad itu keluar dari islam na'udhubillah karena keduanya itu sudah keluar dari ranah ibadah orang kafir ya tidak ibadah orang gila juga tidak ibadah ala kulihal itu pembatal puasa menurut madab safi'i kalau dirinci mungkin bisa sampai 10 ya 10 makan minum sampainya benda yang tampak mata ke dalam rongga dalam tubuh dengan dari saluran yang terbuka kalau dirinci ya kemudian sengaja muntah hubungan badan mengeluarkan mani karena sentuhan haid nifas gila dan murtad itu pembatal-pembatal puasa nah ma'la kulihal ini syarat dan rukun sudah kita sebutkan kalau syarat terpenuhi rukunnya terlaksana puasa sah ya insyaallah diharapkan setahu puasa ini sah atau tidak kemudian lagi sebagai orang awam tidak mengapa kalau misalnya terjadi salah satu pembatal menurut satu madab tapi menurut madab lain tidak batal kemungkinan bisa kemungkinan seperti itu menurut madab safi'i sampai sampainya benda yang nampak mata ke dalam rongga melalui saluran terbuka misalnya seseorang memasukkan jarinya ke dalam maaf-maaf duburnya sendiri menurut madab safi'i batal tapi menurut madab hanafi'i tidak batal bagi orang awam ikut saja yang tidak batal gampang ya biarnya itu tidak usah mengkodok tidak usah mengkodok tapi kalau itu sebelum terjadi hati-hati jangan dilakukan tapi kalau terpaksa atau mungkin dia lupa kalau lupa jelas tidak batal mungkin terpaksa karena sesuatu hal atau ada keperluan misalnya maka ya batal tapi kalau obat batal menurut kesepakatan ulama obat dimasukkan melalui dubur batal kenapa? karena obat itu sudah masuk semua tadi tidak batal menurut madabah nafi'i karena tidak semua jari itu masuk ada yang masih di luar kemudian obat itu nanti dia apa istilahnya remok remok itu apa ya hancur makanya itu jadi batal jadi batal itu sebab batal jadi kalau obat dimasukkan lewat dubur tetap batal tetap batal tidak ada perbedaan yang kita tahu intinya begini kalau terjadi salah satu pembatal menurut satu madab tapi menurut madab lain tidak kalau untuk orang awam difatwakan tidak usah tidak usah mengkodok untuk kemudahan bagi orang awam kalau orang awam itu dipaksakan dalam satu madab itu susah kasihan jangankan orang awam orang sudah belajar pun sebaiknya jangan saya pesan meskipun belajar madab atau perkataan yang rojih misalnya jangan maksakan diri jangan antum tidak akan kuat agama ini kuat antum akan kalah akan kalah jangan maksakan kalau keadaan terpepet ambil yang ringan tidak apa-apa tapi kalau keadaan longgar ambil yang terbaik karena selamat dari subhat tapi kalau ada pepet atau bagi orang awam difatwakan yang ringan tidak mengapa asal orang awam itu sudah mau melaksanakan ibadah saja sudah bagus alhamdulillah kalau dipersulit nanti akan kesusahan begitu berikutnya adalah hal-hal yang disunahkan ketika puasa ini banyak sekali diantaranya adalah makan sahur tidak wajib mengakhirkan sahur tidak wajib juga menyegerakan berbuka tidak wajib tapi disunahkan kemudian berbuka dengan kurma dulu kemudian air putih kalau tidak ada kurma itu termasuk sunah berdoa ketika berbuka puasa sunah memberi makan berbuka untuk orang berpuasa sunah bahkan pahalanya besar itu termasuk sunah-sunah kemudian bagi yang berhadas besar disunahkan mandi sebelum fajar kalau setelah fajar ya wajib mandi karena untuk sholat subuh kemudian memperbanyak amal soleh ketika puasa makroh-makrohnya ada banyak semua hal-hal yang melemahkan diri tidak ada perlunya itu ya makro seperti berbekam berbekam menurut madem safi tidak batal puasa jadi kalau ada orang donor darah pada siang romadon tidak batal suntik vaksin kalau siang romadon batal atau tidak kalau menurut madem tidak batal karena bukan lewat saluran yang terbuka tapi kalau mau lebih baik malam hari saja misalnya begitu oke hal-hal yang makroh banyak yaitu tidak mau melaksanakan yang sunah-sunah itu termasuk kemakrohan mencium istri makroh ya mencium istri makroh karena dikhawatirkan tergerak sahwatnya nabi kok pernah mencium istrinya yaitu nabi nabi sebagaimana perkataan Aisyah R.A. bahwa beliau adalah orang yang paling bisa menahan diri dan sahwatnya kalian tidak tapi ini ya walaupun perbedaan ulama ada tapi dalam makroh mencium istri ketika berpuasa kemudian mengunyah makanan makroh kalau ditelan ya tidak boleh dikunyah saja termasuk makroh sudah masuk waktu buka ya sudah kita akhiri sampai disini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjalani ibadah-ibadah pada bulan Ramadan dan menerima dari kita semua wa Allah ta'ala alam assalamuala ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam wa alihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alam terima kasih Terima kasih telah menonton